Beberapa penemuan yang akan kita bahas kali ini merupakan penemuan penting namun ditemukan secara tidak sengaja. Dan bahkan yang menemukan ini bukanlah peneliti atau ahli arkeologi. Kira-kira apa aja ya? Dan inilah penemuan secara penting yang ditemukan secara gak sengaja. Gua Lescux Di bulan September tahun 1940, ketika 4 orang remaja asal Perancis sedang menjelajah hutan dekat Montignac, mereka menemukan gua yang amat luas dengan dinding gua yang berhias 2.000 lukisan dan pahatan burba. Lukisan dan pahatan yang ada di gua ini diperkirakan telah berusia sekitar 17.000 tahun. Para ahli menebak gua tersebut digunakan sebagai tempat berkumpul untuk kegiatan keagamaan dan berburu di era Paleolithicum. Prajurit Terakota Pada tahun 1974, sekelompak petani asal Tiongkok menemukan satu penemuan terheboh dalam sejarah, yakni ribuan patung prajurit dinasti Kin. Hal ini berawal ketika tujuh orang petani yang menggali sumur di kawasan dekat kota Sian. Dan tiba-tiba skop mereka mengenai salah satu kepala prajurit batu itu. Sebanyak 8.000 patung satria terakota termasuk patung kuda dan kereta tempur ditemukan di tempat itu. Patung Venus de Milo Sebelum ditemukan di tahun 1820, patung tanpa lengan itu telah terkembur ratusan tahun di pulau kecil di Yunani bernama Milos. Penemunya adalah seorang petani bernama Yergos Gendrotas yang dibantu oleh Oliver Futir, seorang pelaut asal Pransis yang sedang mencari barang-barang antik di wilayah sekitar runtuhan. Keduanya mengangkat patung perempuan yang ternyata nggak memiliki lengan. Kemudian di tahun 1821, keduanya menjual patung tersebut ke Raja Louis XVII. Para alih sejarah menduga, patung tersebut merupakan representasi dari tewi Yunani Afrodit. Namun hingga kini, mereka belum mengetahui apa yang mungkin dipegang oleh patung tersebut. Kota Bawah Tanah Jaringkuyu Jaringkuyu merupakan sebuah kota bawah tanah yang ditemukan secara nggak sengaja di kota Kabadokya, Turki. Kota ini juga memiliki banyak fasilitas umum seperti halnya kota pada umumnya, dan luasnya bisa menambung hingga 20 ribu orang sekaligus. Kota ini ditemukan secara nggak sengaja oleh penduduk yang ingin merenovasi rumahnya pada tahun 1963. Ketika sedang menggali tanah, ia malah menemukan terowangan yang mengarah ke ruangan yang menuju ke kota bawah tanah tersebut. Batu Rosetta Pada akhir abad ke-18, Napoleon Bonaparte mengutus jumlah ilmuwan dan ahli sejarah untuk mempelajari sejarah Mesir dan mengumpulkan benda-benda yang dianggap keramat dari situs tersebut. Dan pada tahun 1799, seorang pemimpin tentara bernama Pierre-Franquist Burchard menemukan kepingan batu basal besar ketika ingin memperluas wilayah benteng pertahanan di kota Rosetta. Di atas batu itu, terdapat tulisan dari tiga bahasa yaitu bahasa Yunani, Demotis, dan Heroglyph. Iluman menduga batu tersebut berasal dari abad ke-2 sebelum Masahi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!